Nama saya kalau di KTP Sutanto Tamrin, kalau nama gaulnya Sergio Sutanto. Lahir di Jakarta 30 Oktober 1967. Saya tidak kelar kuliah, saya pernah kuliah di IPB, masuk semester 5 ke dokteran hewan. Terus saya pernah kuliah di Untak, Visib, juga tidak kelar gitu loh kan. Jadi dua-duanya tidak kelar, itu hutang masa lalu saya yang harus saya bayar. Saya keburu, berdampar, bekerja di stasiun TV di Indosiar, 13 tahun. Membuat saya lupa segalanya, ya 13 tahun. Dari situ saya keluar dan saya resign menjadi filmmaker independen. Sekaligus berniat meneruskan minat menulis saya. Saya menulis itu sebenarnya sejak kecil, sejak saya di SMP gitu loh kan, kelas 2 SMP. Saya udah nulis di beberapa media masa, koran sinar harapan, suara karya, majalah jaman, kawanku. Ya kayak gitu-gitu lah, dari kecil menulis di rubrik puisi, artikel gitu loh. Itu sampai SMA gitu, sampai SMA yang ya lumayan. Maksud dari penulisan itu saya bisa punya uang sendiri. Jadi nggak tahu ya, ketika saya menulis, saya nyaman gitu. Saya seperti dilempar ke lorong waktu gitu loh kan. Dan saya membayangkan gitu loh kan, saya ada di seputar mereka. Dan itu mengasihkan sekali, benar loh. Benar, kayak waktu saya menulis tentang Bung Hatta gitu. Dilemparnya jauh sekali, Bung Hatta tuh lahir di 1920-an. Saya mesti lari ke Bukit Tinggi, membayangkan, padahal saya belum pernah ke Bukit Tinggi gitu loh kan. Saya hanya membayangkan dia ada di sana, jalan-jalannya, sekolahnya kayak apa. Lalu saya membangun sebuah drama dengan ibunya gitu loh kan, dengan keluarganya gitu loh. Itu cukup melelahkan, karena kan biografi itu ada sebuah track perjalanannya. Dari situ dia sekolah ke Padang, dari Padang dia ke Betawi, dari Betawi dia ke Belanda. Dan step-step itu saya mesti ikutin gitu loh kan. Juga sejujur aja tidak tahu banyak mengenai Bung Hatta. Yang saya tahu Bung Hatta adalah seorang bapak kooperasi, bapak proklamator. Detil sejarahnya saya tidak tahu, dan dari situ saya mulai mempelajari sedikit mengenai Bung Hatta gitu loh kan. Jadi saya setelah proses kreatifnya, saya berkunjung kepada keluarga Bung Hatta, saya riset, saya bertanya banyak gitu loh kan. Dari situ, pembuatan skrip, beberapa tahun kemudian, terbetik saya ingin membuat skenario. Obsesi saya membuat film Bung Hatta, gaya membuat film Bung Hatta, saya bikin skenario sendiri, berdasarkan apa yang pernah saya dapat. Eh tiba-tiba saya dikenalkan sama orang Misan, penerbit Misan, karena mereka sedang mencari novel biografi. Saya tawarkan Bung Hatta, dan mereka tertarik. Nah dari situ saya adaptasi skenario saya menjadi novel. Jadi prosesnya itu memang cukup panjang ya. Kalau tiba-tiba saya harus membuat novel Bung Hatta, saya nggak tahu apa jadinya. Itu pun membuat novel itu saya butuh waktu tiga tahun. Perceraian membuat hari-hariku murung dan sepi. Setelah pertengkaran hebat dengan istriku Hapsa, pada akhir 1948, aku pergi dari rumah membawa beberapa koper, baju, dan buku dengan sebuah becak. Menginap semalam di rumah seorang kawan, kemudian berpindah dari satu tumpangan ke tumpangan lainnya. Aku meradang dan merasa tersingkir, mengembara sebagai orang kalah. Akankah nasibku setragis ahas feras, pengembara nahas yang terluntah-luntah di lamun pikirannya sendiri? Seperti Fango, yang terus meranah di dirah kemiskinan dan kegagalan cinta. Atau lebih parah dari keduanya? Entahlah, yang pasti hidup mulai kurasa seperti jalinan kemalangan yang tak pernah putus. Terima kasih telah menonton!